Kembalikan semua yang kau rebut dariku. Kau hanya anak diri. Kau tidak pantas untuk mendapatkan segalanya. Semua itu hanya ada di tangan papa. Percuma, tampaknya aku harus menyingkirkan kau terlebih dahulu. Kalian tidak bisa bekerja? Hah? Bagaimana bisa orang tersebut masuk dengan bersenjata? Pak Kim. Siapa? Tomboh keamanan di hotel ini. Hormat. Sini-sini. Itu loh, dengar-dengar sih Pak Direktur menjodohkan Pak Darrell dengan seorang anak pemilik hotel. Itu tuh yang baju merah. Anggi makin cantik ya. Bisa aja Anda Pak. Ayo masuk. Darrell udah nungguin Anggi loh. Manajer, segera hubungi Pak Darrell sekarang. Darrell sudah lama loh menunggu pertemuan ini. Iya kan, nak? Harap maklum ya, Darrell masih malu-malu. Iya, mereka perlu PDKT terlebih dahulu. Pasti dong. Oh iya Pak, bagaimana kalau kita membicarakan relasi antar hotel kita? Boleh. Eh, maaf mbak. Hati-hati dong mbak. Iya maaf ya mbak. Dalam etika perhotelan, seharusnya kita menunduk 90 derajat untuk meminta maaf. Oh iya mbak, saya lupa. Maafkan saya ya mbak. Puas loh. Waduh, kenapa ini orang? Hati-hati di jalan pak. Baiklah, kami berdua pulang dulu ya nak. Semangat bekerja. Sumpah, baru kerja satu hari aja udah capek banget. Sayang, aku capek banget nih. Bisa jemput gak? Maaf sayang, aku masih lembur nih. Gak apa-apa kok. Si Musang belum pulang juga. Eh Lauren, duduk lah dek, duduk. Ada yang mau kuceritakan tentang Pak Daryl. Iya emang, dateng pula taksinya. Nungan aku ya dek. Hati-hati ya kak. Musang. Tau ah, goblok. Hati-hati di jalan ya pak. Kalian juga. Siapa tuh? Musang. 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 Kucing kakak namanya Cimoy ah. Lucu kan? Hahaha lucu kak. Cimoy. 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 Cimoy yang menang. Awas! Pak Daryl! Mayan! Anjeeeng! Mam pusu. Mam pusu gak tau ya deto. tocisi. Polisi Matikan Kenapa pak? Mereka ingin mencelakai bapak Bapak terluka Kalau begitu saya akan panggil orang hotel Tutup mulutmu atau kau kupecat Kalau gak gue tolong Lu udah jadi manget musam Gila ya nih orang Seharusnya bapak tidak perlu repot-repot Mengantar saya pulang Udah deh gue diam aja Darel Papa telah mengatur makan malamu bersama Anggi Pastikan kau datang Aku tidak ingin menikahinya pak Semua harta kekayaan papa telah papa berikan kepada kamu Darel Kamu ini penerus keluarga kita Papa telah mencarikan jodoh kamu yang pas yaitu Anggi Aku mempercayai seorang wanita Aku tidak akan menikahinya Kalau begitu Lupakan tentang orang tua kandungmu Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Kok malah terus sih? Maafkan saya mbak Saya gak lihat Untung saya Kalau... Woy! Baik kak Taksinya untuk aku ya Woy gue telat Karena anda sih jadi tuat kerja nih Tanggung jawab Pokoknya anda harus nganterin saya Sampai ke tempat kerja saya Kalau cari ke taksi lagi udah gak cukup Slow mbak Slow Slow Saya bakalan nganterin mbak Sampai ke tempat kerja mbak dengan selamat Maaf ya mbak Ngomong-ngomong Mbaknya kerja dimana ya? Sakura Hotel Mbak ada yang ketinggalan Tolong Maaf bu Saya tel... Eh... Pak... Pak Darell Ini bareng saya saja yang ngurus masalah Lorenzianya ya pak Kita... Lihat saya Kalau kamu gak niat kerja Keluar kamu dari sini Maaf pak Ada baiknya bapak menanyakan apa alasan saya telat Setiap kerja di sini mempunyai perasaan pak Mohon maaf pak jika saya tidak profesional Saya siap dipecat kapan saja Saya kembali bekerja Kok kamu tahu aku suka makan di sini? Makasih banyak udah ngajakin makan malam ya Aku ingin mengatakan sesuatu Iya Katakan saja Begini Aku ingin kita membatalkan penikahan ini Aku telah memiliki seorang kekasih Aku harap pertemanan kita tidak putus Dan kita masih bisa saling berbagi pengalaman tentang perhotelan Bagaimana kamu dengan Daryl? Daryl orangnya baik pih Dia romantis banget Baguslah kalau begitu Tidak akan ku biarkan Daryl Lepas dari genggamanku Makasih ya sayang udah ngajakin aku kesini Dan kita menderita Lepas dari gengamanku Kau ke rumah Kau ke rumah Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!